Hai Assalamualaikum arsitektur rumah dua lantai dan konsep modern minimalis di Jogja kembali lagi di channel kami lidir konstruksi sekarang kita lagi berada di proyek rumah dua lantai dengan konsep modern minimalis ada sentuhan tropis dan industrialnya temen-temen kita lihat ini tim kita lagi masang rangka kanopi kamu menggunakan WF1.5 WF15 untuk rangka atap kanopinya terus ditambah fase sendiri disitu ada wood plank kita menggunakan wood plank untuk aksennya aksen biar kesan krimonanya juga perpaduan ini dari si WFnya kita menggunakan krimona untuk aksennya terus untuk padarnya sendiri temen-temen tanggungan batu alam nih batu candi memenuhi candi hai 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 untuk atap sendiri menggunakan alderon atas yang terus berlakunya menggunakan divisi ini luasnya kurang lebih total 600 meter persegi kemudian sekarang kita masuk di sini oke untuk dinding ini kita menggunakan keramik dengan tekstur patah putih disini juga teksturnya ini konsepnya itu temen-temen ini kita ada di ruang tidur untuk omah ya omah atau nenek plafonnya menggunakan upselling kombinasi dengan visi saya ya temen-temen lantainya juga lantai menggunakan motif motif kayu ya kelihatan seperti palet untuk tinggi-tinggi pintunya sendiri pintu kamar mandi di ruang kamar mandi rumah dan ini sistemnya terbuka ya teman-teman banyak ada nanti di ruang tengah ada void ada tamannya juga karena biar salah satu fungsinya itu mirip listrik supaya teman-teman terbuka biar cahaya cahaya luar cahaya alam itu banyak yang memasuk secara alami disini kita menggunakan granit granit dengan motif hitam ya ini kayak batu candi untuk tampaknya aja visual di kalau digangin ya kayak plastron temen-temen seter acih bis punya ini granit terus ini menggunakan keramik dengan motif mata putih sini ya gila yang besar-gila yang besar karena itu tadi biar cahaya alami dapat maksimal maksudnya nah konsepnya memang terbuka ini kita ada di lantai satu ada kamar rumah terus kamar mandi ruang kamu ini ruang keluarga terus di tengah ini ada granit teman-teman sebagai point of interview di ukuran set teman-teman ini tingginya kurang lebih hampir 7 meter terus lebarnya kurang lebih hampir 2 meter ini untuk lapornya TVC tetap dengan motif ayol saat ya di sini nanti eh dapur temen-temen di sini aman 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 Hai 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 di juga duit duit void yang karena lain kita ini dia usaha tanaman jadi dia ingin rumahnya itu terbuka banyak cahaya alami saya luar bukan saya buatan yang langsung masuk untuk saluran pola dari pelakonnya untuk model pintu juga pintu klien pingin ada permainan dari diagonal baris ini juga beraturan biar pesannya itu tidak monoton oke kita langsung ke lantai dua ini nanti menggunakan granit temen langsung ke lantai dua ini karena biar foto pengerjaan tidak kotor untuk lantainya ini kamar tidur utama di sini kamar mandinya dan yang unik di sini karena konsepnya ada alamnya ini di salah satu titiknya kita menggunakan batu alam motifnya yang lempeng-lempengan jadi kisahnya kayak kamar mandi dalam tapi kisahnya kayak di taman itu teman-teman ada permainan untuk dinding granitnya ya granit kasar atau dok temen-temen dok hitam jadi biar kesan industrial dan alamnya itu kuat banget terus ini lantainya pun juga menggunakan batu alam lempengan teman-teman ada sembuhan lagi berpikir peramik yang motifnya pantap putih ke pelakon sendiri menggunakan kevisi tetap yang sistem akteling nah ini biar bisa menonton dan luas di sini nanti juga buat tanaman warna dan kita suka dengan tanaman kalau pengisah Taman juga buat teman-teman ya terus untuk bentuknya menggunakan alamunium karena di konsep ini satu bilang ini mezamin mezamin dari rumah oke ini ada berpola juga udah dikasih pola atif batik untuk lantainya nah ini nanti juga Taman teman-teman ke sini adalah kamar mandi pembantu ini kamar pembantu ke sini kamar mandi pembantu jempol pintu-pintu selain jendela kita menggunakan jati nah ini tuh kolomnya kita menggunakan CWF oke bondex biar sand industrialnya sangat terasa kita menuju ke balkon nah ini balkon temen-temen nah ini ada trailingnya untuk pakai hulu ya teman-teman biar aman kebetulan kita ini berada di Jogja dan di tepatnya di kawasan Babersari yang notabene fungsinya dekat kampus temen-temen jadi di sekitar kita ini banyak kampus temen-temen nah itu katapnya Pak Alderon fungsinya biar untuk pertama kalau hujan itu enggak berisik teman-teman kalau pakai galvalum ataupun galvalum pasir itu nanti berisik makanya kita pakai Alderon yang harganya otomatis lebih mahal dari galvalum terus selain Alderon plafonnya kita masih tutup pakai tvc gitu jadi kesimpulan dari dari proyek ini temen-temen dan proyek ini temanya model minimalis konsepnya ya tapi temanya ada sentuhan industrial dan tropisnya karena apa karena basic dari dan kita itu adalah penyuka tanaman terus luas bangunannya ini kurang lebih dua lantai ya dua lantai ini total 600 meter persegi terus ada berbagi eh ruangannya itu di luar lagi lantai satu ada dua kamar itu satu kamar rumah yang kita review tadi terus ada di sisi di ruang tengahnya itu ada taman terus ada dapur lalu ada ruang keluarga yang dimana dindingnya itu terdapat granit sebagai point of interest dari ruangan tersebut terus kenapa kok banyak ruang terbuka terlihat dari desainnya sendiri banyak jendela-jendela yang besar itu karena biar di luar cahaya alami itu dapat keluar tidak meluluk dengan listrik di biar Hai eh lebih ke gogrin temen-temen gitu selantai dua Hai ada kamar utama pesada kamar pembantu terus mezzanine juga ya bisa melihat di tengahnya itu ada spot untuk taman dan ada kolamnya tadi eh eh kesimpulannya dalam dalam kita mendesain ya temen-temen itu harus bener-bener kita harus tahu dulu keinginan klien itu seperti apa kebutuhan ruangannya itu seperti apa terus bahan-bahan yang diinginkan seperti apa karena hubungannya itu nanti dengan bajet ini eh kebulan ini berada di angka hampir 2M kurang lebih hampir 2M jadi kita pingin bener-bener maksimal karena semahal apapun kalau yang mengerjakannya itu tidak profesional ya tidak akan maksimal oke itu dulu temen-temen sahabat kita akan bertemu lagi di video-video di konstruksi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati